Yang juga menjadi sorotan saudara ayah Eki Ibtu Rudiana muncul ke publik saat kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris mengadakan konferensi pers di keraton kecerbonan. Ketika kemunculannya di publik dinantikan ayah Eki Rudiana tiba-tiba hadir di acara rencana konferensi pers tim Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Kepada Hotman Paris, Ibtu Rudiana bercerita pertama kali menangkap para pelaku dari kesaksian AF dan DD. Dan dia mencapai betul itu motor yang dialuhkan kemenayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana digungkan oleh mantar kabar restrim, Bagaimana mungkin DD dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si ini, si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat informasi dari si AF, kalau dia melihat dan kapan orangnya. Kapan orangnya? Dilihat betul-betul, kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukur HP sama AF, sekitar jam 16 AF telpon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Kemudian datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang dijadikan dasar kami untuk menyerahkan untuk SMP. Ibtur Rudiana juga membantah adanya penganiayaan pada para pelaku hingga mereka terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Rudiana mengatakan saat pemeriksaan kondisi pelaku didokumentasikan. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk meraih. Apa benar disiksa Pak? Tidak ada. Di pelakunya ini loh, apa benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Dan posisi masih utuh, semuanya utuh tidak ada penyayaan. Dari mana Bapak kenal Didi dan Ibtur? Pertama kali sampai tahu bahwa dia ada saksinya. Pada saat kami berempat mencari, mencoba mencari informasi dan mengalai TKP rumah mayat. Kemudian coba cari CCTV. Tidak berapa lama, kemudian sekitar jam 2 melintas di Alpamat. Saya masuk Alpamat juga di CCTV. Tapi tidak ada situs di situ. Kemudian 2 melihat Aib sama Didi yang nongkoro di depan. Kita semperin. Semua orang yang ada di situ kami tanya Bang. Namun Aib sama Didi yang memberi informasi. Ibtur Udiana muncul ke publik dan bertemu dengan kuasa hukum keluarga Vina. Lalu apa saja yang dibahas? Sudah bersama kami pengacara keluarga Vina Reza Pramadia. Selamat malam Mas Reza. Malam Mbak Nitya Risa. Mas Reza, boleh diceritakan apa saja yang disampaikan Ibtur Udiana ketika bertemu tadi? Jadi tadi sih memang disampaikan hal-hal yang selama ini beredar di masyarakat kan. Kemana saja selama ini, ada apa dengan para terpidana. Jadi hanya seputar yang biasa ada di media gitu yang ditanyakan. Ada yang mengejutkan atau ada yang diluar ekspektasi oleh keluarga? Jadi sebetulnya semua itu memang gambaran seperti yang terjadi di kejadian tahun 2016. Jadi masalah ada kesaksian baru atau ucapan-ucapan yang berbeda dari sebelumnya gak ada mbak. Jadi semua memang sesuai dengan apa yang... Sama persis begitu ya? Ya, apa yang dialami oleh klien kami Mbak Marliana pada saat itu. Oke, tapi kan sebenarnya keluarga Vina sendiri kan menginginkan beberapa hal ya, mempertanyakan beberapa hal sebenarnya. Misalnya seperti kenapa isi dari telepon genggam Vina dan Eki tidak diperiksa, kemudian bagaimana dengan CCTV, membahas dua hal tadi tidak Pak Sresa? Ya, tadi juga sempat kita bahas masalah CCTV juga tadi Pak Rudiana juga bilang sudah mengecek di perumahan degak. Dan kalau gak salah itu memang CCTV-nya tidak mengarah langsung ke arah jalan layang. Tapi memang ke pinggir jalan dari perumahan tersebut. Jadi untuk CCTV tadi juga sudah dijelaskan masalah barang bukti lain itu sudah diserahkan langsung ke pihak penyidik pada saat itu Mbak. Apakah kemudian penjelasan dari Ibtu Rudiana terutama terkait menghilangnya selama ini tidak pernah ada komunikasi dengan keluarga Vina. Ini bagaimana keluarga Vina menerima penjelasan dari Ibtu Rudiana ini? Ya, memang dari awal itu kan kita mencari keberadaan Pak Rudiana yang menghilang kita coba menghubungi melalui menemuinya langsung juga tidak bisa gitu kan. Jadi memang jawaban Pak Rudiana tadi sih memang karena beliau orang dinas aktif. Jadi kan harus menghormati izin dari atasannya itu bisa kita terima sih. Tapi tetap saja nanti akan ada mungkin pertemuan-pertemuan lanjutan untuk kita diskusi bareng-bareng. Sudah ada, ini berarti ya pembicaraan rencana bahwa kamu bertemu lagi? Belum ada pembicaraan sih tapi kemungkinan besar akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas permasalahannya yang semakin menimbulkan kegaduhan. Sempatkah ada pernyataan dari Ibtu Rudiana kalau bagaimana keinginannya di tahapan berikutnya? Karena kan tidak hanya masalah bertemu dengan keluarga Vina ya tapi ada laporan juga terhadap dirinya. Iya, tadi juga disampaikan ke media bahwa Pak Rudiana beserta kuasa hukumnya sudah melakukan upaya hukum melaporkan beberapa orang yang menyudutkan dan kata mereka itu memfitnah. Itu sih hak dari pada masing-masing keluarga negara. Jadi kita tetap memperhatikan dan mengikuti alurnya akan seperti apa nanti. Sebagai pengacara keluarga Vina, Mas Reza, apa yang Anda lihat dari pernyataan Ibtu Rudiana terkait dengan ketika ia membantah bahwa ia tidak menganiaya, tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap para terpidana? Jadi tadi juga beliau bilang sampai berulang kali dijelaskan memang pada saat itu setelah di melakukan penangkapan ya bahasanya mungkin penangkapan langsung diserahkan ke pihak penyidik langsung diproses. Dan dia juga bilang pada saat itu tidak ada penyiksaan karena ada dokumentasi foto. Tapi kita juga belum melihat dokumentasi foto itu tadi tidak diperlihatkan juga gitu. Mungkin di kesempatan lain akan diperlihatkan. Berarti maksudnya begini, sebagai pengacara keluarga Vina, Anda dan juga keluarga Vina merasa bahwa belum yakin, sepenuhnya yakin dengan pernyataan penjelasan dari Rudiana? Jadi yakin-yakinnya pada saat kejadian 2016 itu kita memang menyerahkan sepenuhnya persoalan hukum ini ke Pak Rudiana karena klien kami pada saat itu tidak menggunakan kuasa hukum siapapun. Jadi apapun yang Pak Rudiana bicarakan, apapun yang Pak Rudiana beritahu, ya itu diterima oleh klien kami seperti apa yang Pak Rudiana bilang. Jadi masalah yakin tidak yakin ya kita serahkan kembali kepada pihak kepolisian nantinya. Yang juga menjadi perhatian publik adalah terkait dengan informasi yang didapatkan oleh Iturudiana. Tadi juga Iturudiana mengatakan mendapatkannya dari AF dan juga DD. Tanggapan keluarga? Iya memang masalah informasi, tadi juga cerita juga mendapatkan informasi dari AF dan DD, beliau tadi menyebutkan inisial A dan D, itu memang kembali lagi ya, kita untuk permasalahan itu kan apa ya namanya ya, pihak keluarga itu kan tidak turun lebih jauh. Jadi untuk mengomentari masalah itu, kayaknya saya kurang paham gitu Pak. Jadi memang pada saat itu kan semua, jadi begitu ada persoalan, semua diserahkan ke Pak Iturudiana, pada saat itu masih A itu Rudiana, untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atau hal yang wajar dilakukan oleh seorang ayah yang kehilangan anak pada saat itu seperti itu Pak. Dan setelah itu kan dikembalikan lagi ke pihak kepolisian. Tapi kami ingin betul bahwa berkali-kali, tidak hanya sekali, berkali-kali kakak Vina ini menyebutkan bahwa ia menginginkan Iturudiana untuk menjelaskan segala sesuatunya, karena ia yakin betul bahwa Rudiana ini mengetahui segala sesuatu yang terkait kasus ini. Apakah penjelasan kemunculan dari Rudiana tadi Mas Reza ini cukup membuat keinginan dari Marliana, dari kakak Vina ini terpenuhi? Jadi memang, ya tadi karena, ini kan tadi kita konferensi pers sebenarnya bersama Pak Rudiana itu kan sifatnya tiba-tiba. Tidak diundang ya? Ya, karena kita tidak merencanakan untuk bersama Pak Rudiana, jadi lebih ke konferensi pers dari Otman 911 itu sendiri dan Mbak Marliana. Jadi tiba-tiba ada Pak Ibu Rudiana, jadi kita memberikan space untuk penjelasan dari beliau, ya pasti kan dari pihak keluarga Almar Rufina pasti akan kurang puas, karena itu kan sifatnya dadakan, jadi tidak perlu ada pertemuan lebih lanjut untuk diskusi-diskusi panjang mengenai kejadian yang sebenarnya. Oke, kalau mau diceritakan berarti artinya karena tadi Anda menyebutkan kurang puas, artinya keluarga kurang puas dengan penjelasan dari itu Rudiana, karena mungkin contohnya singkat. Apa saja yang sudah dijadikan catatan ingin ditanyakan kepada Rudiana di pertemuan berikutnya? Ya, jadi memang sangat banyak sebetulnya yang akan dipertanyakan, terutama pada saat malam kejadian dan pada saat otopsi itu kan banyak yang harus dipertanyakan lebih lanjut. Jadi kemungkinan sih nanti akan kita bahas, tapi masih belum ada dalam waktu dekat ini mungkin, karena kita masih melihat beberapa jalannya persidangan. Artinya keyakinan dari keluarga, khususnya dari kakak Fina belum berubah ya pandangan terhadap itu Rudiana ini? Ya, jadi masalah pandangan itu kan kita lebih menyerahkan lagi kembali kepada pihak kepolisian. Nanti apapun hasilnya, pada awal dulu itu kita tetap mempercayakan kepada Pak Rudiana, karena kita sebagai sama-sama keluarga di pihak korban. Tapi terjadinya seperti ini, ada dugaan ini, itu kan kita sebagai pihak korban kita menyerahkan kembali ke polisian dan kejaksaan. Dan nanti pengadilan akan memutuskan ada apa yang sebenarnya terjadi, kita tidak bisa melakukan upaya hukum apapun sebagai pihak korban. Oke, kalau memang sudah ada penjelasan, tapi tentu tadi keluarga belum puas, apa langkah selanjutnya Mas Reza? Sudah ada perbincangan terkait tanggal? Ya, jadi langkah selanjutnya nanti kita akan mencoba lagi berkomunikasi, menyamakan, bukan menyamakan, dalam arti ingin tahu lebih jauh detail tentang kejadian di 2016. Karena pada saat itu kan kakak Almarhum Fina tidak ikut, tidak ikut dalam arti terjun langsung di masalah persidangan dan lain-lain mengenai keterkaitan dari Almarhum Fina. Baik, terima kasih Mas Reza, Reza Pramadia, pengacara keluarga Fina sudah bergabung bersama kami di Kompas. Selamat malam Mas Reza. Terima kasih Mas Reza.